Pemirsa Pemerintah Kabupaten Moro Jambi resmi menjalin kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifudin Jambi. Salah satu poin kerjasama tersebut yakni peningkatan kualitas SDM di Moro Jambi. Di bawah kepemimpinan penjabat Bupati Bayu Indi Delian Shah, Pemerintah Kabupaten Moro Jambi terus melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berdaya saing dalam mewujudkan peningkatan SDM. PJ Bupati Moro Jambi Bayu Indi Delian Shah menandatangani kerjasama antar pemerintah Moro Jambi dengan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifudin Jambi. Kerjasama ini berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Moro Jambi. PJ Bupati Bayu Indi Delian Shah mengatakan kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program kerja di lingkup OPD Pemkap Moro Jambi. PJ Bupati juga berharap semua potensi yang dimiliki Moro Jambi dapat dijalankan secara optimal sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kerjasama ini bukan saja diridukan oleh gue, juga diridukan oleh pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Yang pertama, dengan kerjasama ini, harapan saya setingkat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Moro Jambi itu akan meningkat. Yang kedua, juga memberikan inovasi kepada seluruh kepala OPD yang nanti terikat dengan perjanjian ini untuk bisa bekerjasama sehingga dapat mengembangkan diri, khususnya di OPD masing-masing, sehingga dampak terhadap masyarakat itu dapat langsung dikasihkan. Kerjasama ini disambut baik Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Tahasefudin Jambi, Profesor Suaidi Asyari, beserta jajaran. Rektor mengaku bangga bisa bekerjasama dengan Pemkap Moro Jambi. Pemimpinan UIN Sultan Tahasefudin Jambi menyampaikan ucapan selama kasih yang sebesarnya kepada Bapak Bupati. Kami sudah menanat nangi MOU, ya kami sama-sama sepakat ingin bekerjasama. Dapat kami sampaikan baik de facto UIN Jambi ini berada di Kabupaten Moro Jambi, walaupun baik di jure kami di bawah Kementerian Agama Pusat. Seperti kami sampaikan tadi juga bahwa para dosen kami, para maswa kami yang tinggal di Moro Jambi ini tentu terjadi peningkatan peran, aspek ekonomi juga, sosial, politik, dan budaya, dan lain sebagainya. Hari ini saya mencapkan terima kasih kepada Bupati, karena sudah menjadi orang tua asuh dari anak asuh mahasiswa kami, dan tadi ada sekitar 10 orang saya kira, dan tahun depan juga mau dianggarkan sekitar 20 orang. Kami mengucapkan terima kasih. Dalam kegiatan seremonial yang berlangsung di UIN STS Jambi, Penjabat Bupati Moro Jambi, Bayuni Dialiansyah, dipercaya menjadi orang tua asuh bagi mahasiswa UIN STS Jambi. Dan pada tahun akan datang, Pemkap akan menganggarkan beasiswa bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Seyfuddin Jambi. Novia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan. JAK TV, melaporkan.